Saya selalu suka dengan angkringan. Saya melihatnya seperti gambaran kesabaran dan survival. Dan bagi saya, angkringan adalah satu bentuk usaha yang anomali. Prinsip-prinsip yang mereka jalankan kadang bisa mematakan segala bentuk teori bisnis. Ternyata, nilai-nilai sosialah yang membuat angkringan bisa bertahan dalam segala kondisi. Aris Adinata, orang yang nggak pernah kehabisan cerita. Ada saja cerita tiap kali kita bertemu. Tapi kali ini, cerita Aris seperti mewakili pikiran teman-teman UMKM dalam urusan target market. Tapi apa iya sih? Dimana kita sekarang dengan mudahnya bisa melakukan promosi untuk menjaring konsumen, masih ada kegelisahan soal target market. Mas Arto, bicara tentang target market seru banget ya Mas Arto. Yang kemarin kita bahas ya? Iya, di Solo ada Brones Cinta itu Mas. Bagaimana mereka menyusun strategi-strategi untuk menemukan target market mereka? Menarik banget. Aku sebenarnya nggak tahu juga teorinya. Kayaknya ada beberapa pendekatan sih. Kalau kayak Brones Cinta gitu gimana ceritanya? Jadi dia di awal, apa namanya, menentukan target market untuk segmen ini. Kemudian dievaluasi, digali lagi. Setiap setahun, dua tahun, mereka selalu memakai evaluasi. Oh iya? Iya, setelah lima tahun, mereka baru sadar bagaimana brand position yang mereka. Akhirnya mereka setelah ketemu, baru mereka merawat target market mereka. Nah, ini cerita dari Aris tentang satu brand namanya Brones Cinta. Brand ini dibangun dengan kisah cinta. Cintanya mereka pada karyawan, dan terutama cinta mereka pada konsumen. Mas Foggi, pertama kali berdiri, sebenarnya target market yang dibidik oleh Brones Cinta itu siapa? Dulu ketika kita baru bangun itu, awalnya kami dengan nama Brones Cinta ya, harapannya kan saat cinta, romantis, ya itu cenderung ke anak muda. Maka kami dulu pasarnya ya, contohnya kanan SMA, sekolahan. Nah, ternyata setelah kita jalan sekian lama, ternyata target market ini nggak sesuai dengan ekspektasi kami. Jadi yang ternyata merecah tidak, tidak apa ya, dibuka sebagai pengonsensi Brones yang kita harapkan. Akhirnya kita berpikir tentang siapa ya ini. Alhamdulillah ketika itulah kemudian muncul, waktu itu masa orang punya hajatan ya. Punya hajatan, mulai ada order. Order hajatan, orang pesan banyak. Nah, baru kami berpikir, apakah ini yang pesan siapa ini? Kita mulai petakan, kita mulai potret. Ternyata mereka itu adalah rata-rata ibu-ibu. Malah kan kita dulu promosi ke sekolah. Nah, yang kita lakukan promosi itu ke arisan RT, ke PKK. Jadi kita presentasi di sana, kita kasih tester, kita sebar, sekian banyak. Nah, terus nanti di sana kita kasih, kalau beli sekarang ada harga khusus. Nah, setiap kali kita lakukan hal itu, derma wanita. Kantong-kantong mama. Iya, kantong-kantong mama, komunitas mama itu kita datangi. Alhamdulillah ketika itu banyak penjualan dari situ. Nah, dari situ kemudian ada walk-off mode yang berjalan. Tapi mama kan ya, rodo, cerewet ya. Itu kemudian, apa, mulai informasi itu datang, masuk ke mereka, di kalangan mereka. Kemudian ada yang repeat order kemari. Bahkan ada yang membawa customer temannya itu ke sini. Setiap kali ada pelanggan, dan kita akan tanya, sudah pernah, apa namanya, nulis ya, tadi sini apa, belum. Itu SOP kita sebelumnya murat. Ya, kalau pas crowded ya, ada nggak sempat. Tapi kalau pas nggak crowded, kita bisa tanya-tanya, kemudian kita. Di antaranya kita bertanya kepada mereka, apa yang diinginkan mereka. Di antaranya ada beberapa masukan, misalkan produk yang diinginkan seperti ini. Kayak kami punya bronis pandan, itu masukan dari beberapa mak-mak yang memang, apa namanya, kemari. Atau bronis hitam putih, itu juga begitu. Jadi apapun yang mereka inginkan, kita coba untuk trial dulu. Jadi dari hasil riset, target market kita. Iya, target market kita riset apa keinginan mereka, kemudian itu kita coba penuhi. Kebutuhan mereka apa sih dari produk kita itu? Sampai kita bisa petakan, salah satunya, oh mereka butuh potong plastik. Akhirnya kita buat... Ini inovasinya? Nah ini inovasinya, ini potong plastik seperti ini. Coba di... Nah, kita hanya dengan... Ini sih dipotong jadi berapa? Ini bisa jadi 20, 22, 24, bahkan sekarang ada yang 30 bisa. Kemudian per satu potongan dikasih itu ya? Nah, per satu potongan dikasih itu ya? Ini lebih patut kalau ada orang jahat dikasih baju gitu. Jadi inovasi kecil untuk memberi baju itu akhirnya berdampak penjualannya. Iya, berdampak pada penjualan. Karena dulu awalnya kita tidak melayani dan tidak punya ini. Tapi setelah kita punya ini kok ternyata semakin banyak orang yang pesan dan tertarik dengan pelayanan itu. Jadi menurut kami ya hal-hal semacam itu walaupun kesannya remeh-temeh tapi itu memang diperlukan kenapa tidak kita coba penuh. Jadi semoga itu ya bisa kita kembangkan terus. Termasuk ada juga inovasi kami misalnya ini potong separuh ya. Rata-rata orang jahat itu kan pengennya ada uleh-ule. Uleh-ule untuk yang datang itu dikasih... Berarti ini disediakan untuk hantaran. Iya, awalnya ini dulu ceritanya orang Sunan. Dia mau hantaran, ada uleh-ule untuk yang diundang itu. Nah dia pesan begini. Oh, inovasi untuk hantaran itu ya? Iya, betul. Jadi cara kita merawat target market. Maka di apapun yang mereka butuhkan kita coba untuk penuhi. Dan alhamdulillah rata-rata punya dampak jangka panjang. Dari riset target market yang dilakukan. Iya, riset target market yang dilakukan. Setiap produk itu memiliki pasarnya tersendiri. Oleh karena itu, penting banget buat teman-teman UMKM mengidentifikasinya di awal-awal proses usaha. Lakukan riset pasar seperti apa yang dilakukan oleh Brownies Cinta. Temui target konsumen. Bangun komunikasi dua arah. Bukan sekedar giat promosi. Karena sehebat-hebatnya promosi itu, kadang hanya membangun monolog saja. Mulai talan berapa sebenarnya Brownies Cinta itu bisa menemukan? Sebenarnya ini loh, target market ini loh posisioningnya. Setiap kali ada pembeli kita tanya. Tadang apa Bu, Brownies Cinta untuk olong-olong, untuk ada tamu mas saya di rumah. Saya baru dari luar kota, pelatihan. Ini kita mau ngasih teman-pelati kantor. Terus, oh Anu, anak-anak di rumah butuh itu. Kita baru sadar, oh ini bukan untuk konserti harian. Tapi ini untuk sajian, sajian bagi siapa. Nah kita dulu belum mendefinisikan keluarga atau tamu. Tapi secara posisioning sebetulnya kalau bisa dibilang, kita emang sajian untuk keluarga dan tamu. Setelah lima tahun. Setelah lima tahun. Jadi, apa namanya, yang kita dulu kan bisnis itu sangat autodidak ya. Nggak tahu ini posisioning itu apa, pentingnya posisioning itu apa, nggak tahu. Sehingga setelah kita tahu posisioningnya itu adalah untuk sajian, nah baru kemudian kita mulai melakukan promosi, melengkapi semua hal yang dibutuhkan untuk sajian tersebut itu apa. Lalu, bagaimana dengan brand-brand yang sudah berpuluh tahun dan sudah menjadi sebuah legenda? Jangan dikira mereka santai-santai saja karena sudah menang pengalaman. Mereka juga harus ingat, waktu berganti, zaman berubah. Konsumen pun berganti dan berubah. Sudah pasti generasinya berbeda. Karakter dan tabiatnya pun juga berbeda di setiap masanya. Untuk mencari tahu bagaimana brand legendaris merawat konsumennya, saya dan Aris menuju ke Roti Ganep, brand lokal legendaris yang berdiri sejak tahun 1881. Sekarang sudah memasuki generasi yang ke-6. Pada tahun 1881, nenek moyang saya, Nyonya Auliknyo, menciptakan sebuah produk yang sangat lokal karena menggunakan beras ketan lokal, yaitu Roti Kecik, dan menyajikannya ke semua masyarakat. Dan Raja pada waktu itu, Sinuwon Pakupuwono ke-10, yang mengenal juga nenek saya karena mungkin populasinya masih sedikit, memberikan nama atau sebutan kepada nenek saya sebagai Ganep. Kuenya Ganep. Kamu Nyonya Ganep atau Genep supaya anak-anaknya yang berjumlah Genep ini selalu sehat, utuh, dan waras. Jadi pada generasi ketiga, mereka mulai menggunakan teknik-teknik pemasaran dan produksi yang lebih canggih, seperti memakai iklan, memekanisasi dari proses produksi, bahwa kami melihat ada permintaan pasar untuk membawa produk-produk kami kepada pelanggan luar kota, tamu-tamu luar kota. Sehingga kami memperbaiki dari sisi packaging, dari sisi kenyamanan toko, supaya banyak tamu-tamu dari luar kota juga nyaman di toko kami. Dan diperkenalkan bahwa ini yang dimakan orang Solo. Tapi dari sisi produk kami sendiri, kami hanya mengikuti alur seperti yang sudah nenek kakek saya turunkan, dan ada konsistensi dari dulu hingga sekarang, beras tetap lokal, tetap kami sangrai sendiri, tetap kami tepungkan sendiri, gula juga tetap lokal, sehingga semua konsistensi usaha terus menurus yang sama ini menghasilkan sebuah originalitas dari Solo. 140 tahun bukan waktu yang singkat bagi sebuah usaha keluarga seperti Roti Ganep, yang sanggup bertahan hingga beberapa generasi. Tak cuma berumur panjang hingga bisa menembus usia satu abad lebih, Roti Ganep juga terbilang sehat hingga sekarang. Meski, tentu saja, pasang surut juga mewarnai perjalanan Roti Ganep. Apa yang bisa kita pelajari dari Roti Ganep dalam konteks membangun usaha? Sulit sesungguhnya, jika kita harus menarik jauh ke belakang di saat Roti Ganep berdiri pada tahun 1881, kemudian kita adaptasi di masa sekarang. Kondisinya sangat jauh berbeda. Walau begitu, ada hal yang patut kita catat. Sebagai legenda hidup, Roti Ganep tidak akan tinggal diam. Mereka akan selalu melakukan inovasi-inovasi yang tepat dan cocok sesuai zaman tanpa meninggalkan ciri khasnya, serta akan selalu berusaha memasuki segmen pasar baru agar pelanggan bisa merekarekati. Kalau hari ini kita memulai usaha kita dengan pendekatan seperti Roti Ganep, ya bugar mas, susah. Karena kondisi zamannya berbeda, momentumnya kan berbeda pada saat itu. Sudah kelewat ya momentumnya. Sudah, apa namanya, sudah tidak kompetitif. Karena hari ini persangannya cukup ketat. Sehingga setiap usaha yang masuk ke dalam pasar, mereka bukan lagi cuma sekedar menjual produk, tapi harus memahami siapa yang dituju, kenapa dia harus masuk ke pasar itu, benefit apa yang ditawarkan kepada pasar itu. Dan kadang-kadang prosesnya jatuh bangun seperti Bronis Cinta itu. Semua pelaku usaha, baik yang besar maupun kecil, mau yang baru atau yang sudah makan asam garam, seharusnya memang punya strategi untuk menentukan target pasar agar tercapai tujuan marketing dan bisa menghasilkan profit. secara tradisi kami tidak membedakan itu ya, dari hampir di semua kalangan, terutama untuk sebagai ikon oleh-oleh ya, orang solo yang sudah di luar kota, maupun orang tua-tua yang ingin bernostalgia dengan produk kami. kalau anak muda itu mereka mungkin kalau sekarang ya event-event mereka itu kami ikut berpartisipasi dalam sponsorship dan sebagainya untuk mengenalkan kepada generasi muda tentang tradisi kami ini. seingat saya ya sejak dulu ini kami toko oleh-oleh, produk kami yang utama roti kecik itu memang seperti ikon oleh-oleh dari Solo ya, kue kering kan, jadi bisa tahan lama sampai di bawah ke luar negeri, sampai ke seluruh Indonesia, segala ya. Saya melestarikan itu. Kalau inovasi kami di produk yang lain tidak terlalu arahnya itu tetap mempertahankan tradisi. local wisdom semuanya produk lokal dari apa bahan bagunya lokal. Roti kecik itu termasuk local wisdom kan kuat sekali di ini apa namanya bahan ketan, beras ketan, telur, dan gula. Saya mempunyai harapan kepada generasi penerus saya untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi budaya lokal dan kekuatan kita itu pada empati kita kepada karyawan maupun masyarakat di sekitar. Maka saya lebih tidak terlalu business oriented begitu. Lebih kepada nilai-nilai dan kebersamaan, support siapapun yang melakukan kebaikan dalam masyarakat ya di kota Solo terutama. Jadi apapun yang orang lakukan ya di kota ini kita dukung. Cerita Bronis Cinta dan Roti Ganep adalah contoh bahwa semakin unggul produk yang kita hasilkan maka produk kita nantinya akan lebih bertahan di pasaran dan bisa mendapatkan konsumen jauh lebih banyak. ah gak kerasa sudah malam saya dan Aris masih harus menelusuri sudut-sudut kota tentu sambil berbagi cerita tentang kisah-kisah inspiratif penggiat UMKM yang menjadi garda terdepan penjaga perekonomian bangsa. Bersama para brand aktivis, para penggiat brand lokal dan para mantri BRI yang punya tugas mulia memberdayakan usaha mikro dalam petualangan brilian di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!